Bikin merinding isi curhatan Jordi Amat jadi sorotan usai tak bisa bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 Begini katanya Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Jordi Amat dengan terbuka mencurahkan isi hatinya setelah dipastikan tak bisa membela timnas Indonesia dalam laga uji coba dan kualifikasi Piala Asia 2023 Ini saat yang sangat sulit ya kami sudah mencoba semua federasi dan saya juga banyak pihak yang membantu dan saya dan Sandi Wals Tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa kata Jordi Amat seusai latihan di Stadion Sikjalak Harupat Kami pun sudah berkomunikasi dengan FIFA, perubahan asosiasi memang sedikit sulit dan rumit Jadi kami harus terus mencoba dan berusaha, semua kami bisa bergabung dengan tim untuk seleksi selanjutnya, ucapnya Selama berada di timnas Indonesia, Jordi Amat suatu kamar dengan Sandi Wals sebagai sesama pemain keturunan Yang berharap bisa segera membela tim merah putih, keduanya saling cerita dan berbagi pengalaman Ia dan Sandi tak memukiri bahwa kabar tak bisa membela timnas Indonesia membuatnya kecewa Namun kenyataan ini tak menyurut untuk terus berusaha dan mengenal rekan-rekan timnas Indonesia dengan baik Itu tak bisa membela timnas di kualifikasi Piala Asia kabar menyedihkan bagi saya dan Sandi Namun kami berusaha menanggapi dengan positif, ucap pemain berdarah Spanyol ini Itulah yang membuat kami datang ke sini untuk latihan, untuk lebih mengenal satu sama lain Mengenal teman-teman pelatih staff kami seharusnya sudah siap tapi memang tidak bisa Jadi kami berharap terbaik untuk tim, katanya Mantan pemain KSUP itu mengatakan sama sekali tidak menyesal telah memilih pindah ke warga negara di Indonesia Meski prosesnya panjang dan melalakan, ia yakin ini merupakan pilihan hidup terbaik untuknya Tidak menyesal, karena kami sudah melakukan semuanya Kami datang ke sini dari hari pertama kami bicara dengan banyak orang Kami berusaha kami telah melakukan semuanya, ucap Jordi Amat Jadi tak ada penyesalan, cuman yang memang tidak mungkin karena beberapa alasan Jadi kita terus bekerja bersama PSSI, FIFA dan mari kita berharap dapat paspor dalam beberapa minggu ke depan Dan bisa bergabung ke panggilan selanjutnya, kata Jordi Amat Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang curhatan Jordi Amat Usai gagal membala timnas Indonesia Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya